Golok maut jelit 14. Kenghon pucat. Memang benar, air keemasan yang mulai keluar dari tubuh mereka itu dapat membunuh mereka, lama-lama habis tenaga mereka dan tentu saja ini berbahaya. Namun karena mereka tak berdaya dan Kenghon mengeluh maka pemuda ini menjawab. Benar, tapi kita tak dapat berbuat apa-apa, Sutong. Kakek iblis itu keji sekali. Kita tak dapat keluar dan behaili serta kakaknya pingsan. Hektometer, apa itu Sutong tiba-tiba menoleh, menunjuk pada sesuatu dan Kenghon tertegun. Di luar hutan berindap sesosok bayangan dan lapat-lapat mereka mengenal bentuk bayangan itu, seorang laki-laki gagah yang sudah tua, berjenggot dan rambutnya digelung ke atas, diikat sapu tangan biru dan Kenghon terbelalak. Dan ketika bayangan itu semaklen dekat dan mereka berdua yang kebetulan berada di tempat yang tinggi karena terendam di dalam tong besar maka hampir berteriak Sutong mengeluarkan seruan tertahan. Suhu! Sutong terlonjak girang. Kenghon juga hampir berteriak saking girangnya, setelah mengenal dan yakin betul siapa kiranya orang tua gagah itu, bukan lain guru mereka, Pek Lui Kong, si kakek halilintar. Dan begitu mereka berteriak menyebut nama itu dan lemciat di bawah api mendengar seruan ini mendadak Pek Lui Kong, laki-laki gagah dari utara itu sudah mengangguk dan berkelebat datang, menghantam hantu selatan. Lemciat, bebaskan dua orang muridku. Lemciat terkejut. Saat itu air Kim Keng yang dikeluarkan dua anak muda ini sudah semakin banyak saja, kental dan kakek itu berseri-seri, mempersiapkan mangkuk dan siap menciduk air Kim Keng ini, air gaib yang diperas dari tubuh dua pemuda itu, setelah semalam diberkai Dewi Bulan, dalam pesta gila-gilaan yang hanya dapat dilakukan orang-orang macam kakek ini. Maka begitu bentakan itu disertai berkelebatnya sebuah bayangan dan pukulan panas menyambar dari belakang maka kakek ini terkejut dan berteriak memutar tubuhnya. Hei, luk! Lemciat mencelat. Dia tak tahu bahwa yang datang adalah Pek Lui Kong, jago dari utara yang menjadi guru dari anak-anak muda yang direbusnya itu. Maka ketika pukulan panas menyambar tubuhnya dan ditangkis dengan kera, tergesa-gesa kontan kakek ini terpelanting dan roboh bergulingan. Haya Alemciat melompat bangun, marah metnandang lawan namun saat itu Pek Lui Kong mengibas lengan. Tong besar di sebelah kirinya terkena dorongan angin kuat, miring dan akhirnya terguling. Dan ketika segala isinya tumpah dan dua pemuda itu terloncat bersama B.H.I. Lee dan kakaknya maka Pek Lui Kong tertegun melihat keadaan muridnya itu. Suhu, kami, kami dipermainkan kakek iblis ini. Tolongkah bunuh dia dan bebaskan kami berempat. Hektometer, siapa gadis-gadis itu, Sutong? Bagaimana kalian berada di tempat celaka ini? Panjang ceritanya, Suhu. Nanti saja kami beritahukan. Awas Sutong berteriak, melihat Alemciat menyerang dari belakang namun jagot tua ini tahu. Dengan cepat ia membalik dan menangkis pukulan itu. Dan ketika Pek Lui Chiang atau tangan Hai Lintar bertebu pukulan Alemciat tiba-tiba kakek itu berteriak keras dan lengan bajunya terbakar. Des Hai! Alemciat bergulingan. Kakek ini terpaksa melempar tubuh karena tangan Halilintar yang bertebu pukulannya itu hebat. Bukan main, dia mencelat dan pukulan lawan itu pun masih terus menyambar ke belakang, menghantam pohon dan robohlah pohon itu dengan suaranya yang hirup pikuk, hangus tumbang dan hampir saja menimpal lemciat. Dan ketika kakek itu mengumpat caci dan bergulingan meloncat bangun maka Pek Lui Kong berkelebat ke arah murid-muridnya dan menotok membebaskan mereka. Kalian urus gadis-gadis itu. Rupanya mereka pingsan oleh kelelahan dan kengerian yang sangat. Sutong dan Keng Hon sudah bergerak tanpa diulang lagi. Masing-masing sudah menuju ke arah kekasihnya, Sutong menyadarkan BH Ili sedang Keng Hon menolong BH Ipui. Dan ketika dua enci adik itu sadar dan membuka mati mereka maka hampir berbareng keduanya berteriak menanyakan lemciat. Jahanam si kakek iblis itu. Mana hantu selaran tenang, Sutong mencekal, menenangkan BH Ili. Kita ditolong Suhu, BH Ili. Lihat dan saksikan itu betapa si kakek Jahanam didesak Suhu. BH Ili tertegun. Di sana ternyata sudah bertempur seorang kakek gagah dengan si hantu selatan itu. Pukulannya meledak-ledak dan enci adik ini terbelalak. Lemciat telah menyerang kakek itu dan pertempuran hebat terjadi. Lemciat memaki-maki namun kakek gagah itu benar-benar hebat. Kedua tangannya yang bergerak silih berganti ternyata mendesak lemciat, mengeluarkan sinar putih dan meledaklah suara petir disertai kilatan api. Dan ketika lemciat harus mengelaksana ini sementara pukulan-pukulan petir itu terus menyambar dan mengejar kakek ini akhirnya baju pundak si hantu, selatan terbakar dan kakek Ibiis itu bergulingan melempar tubuh. Aduh, des-des. BH Ili tertegun. Akhirnya gadis ini menjadi kagum dan berbisiklah Sutong bahwa itulah pukulan petir yang dipunyai gurunya, kini dipakai menghajar lemciat dan tentu saja jauh lebih hebat daripada Sutong sendiri. Pek Kluikong adalah penciptanya dan kini Pek Kluikong atau tangan petir dikeluarkan tokohnya, tentu saja hebat. BH Ili kagum. Dan ketika pertandingan berjalan lagi dan Pek Kluikong atau kakek gagah itu mendesak lemciat. Akhirnya kakek Iblis ini mengeluarkan Hoan Eng Sud, ilmu andalannya. Bedebah, kau tak dapat mengalahkan aku, Pek Kluikong. Lihat, ilmu pukulan-pukulan petirmu tak berdaya, usah kelap hantu selatan menghilang, mempergunakan Hoan Eng Sudnya atau ilmu penukar bayangan itu, lenyap dan lawan tentu saja terkejut. Dan ketika Pek Kluikong atau pukulan petir menghantam tempat kosong dan meledak menghajar pohon-pohon atau tanah di belakang lemciat. Akhirnya lemciat tertawa-tawa di balik ilmu silumannya itu. Haha, lihat, Lui Kong. Aku tak dapat dipukul. Lui Kong atau si Raja Petir ini terbelalak. Lawan tiba-tiba memang menghilang dan tentu saja semua pukulannya mengenai tempat kosong, tokoh utara itu terkejut. Dan ketika bayangan lawan suatu ketika tampak di depan tapi tawa aneh terdengar di belakangnya maka sebuah pukulan tiba-tiba menghantam pundaknya. Des! Jagotua itu terpelanting. Untuk pertama kalinya dia terpukul, lemciat tertawa-tawa lagi dan memperlihatkan dirinya, di samping kanan jago utara ini. Namun ketika dipukul dia menghilang sementara dari sebelah kiri berkesyurangin tamparan maka Lui Kong atau Raja Petir itu terpelanting atau terbanting roboh. Des! Plak! Kakek gagah itu mengeluh. Akhirnya dia menghantam bayangan lemciat yang terlihat di mana-mana, tak tahu bahwa bayangan itu sebenarnya hanya jadi-jadian saja. Lemciat yang sesungguhnya entah di mana karena Hoan Engkat memang dapat merubah seseorang menjadi banyak. Yang sejati bersembunyi di balik yang palsu dan tentu saja Lui Kong bingung. Dan ketika pukulan demi pukulan selalu mengenai tempat kosong sementara lawan membalas dan mulai melepas pukulan-pukulan jarak jauh. Akhirnya jago tua ini pucat terhuyung jatuh bangun, tak dapat membalas karena lawan yang asli tak diketahui di mana sebenarnya, hanya bertemu bayangan-bayangan semu de'el mana tiba-tiba dari tempat-tempat tertentu menyambar angin pukulan lemciat, sibuk dan jatuh terangunlah pendekar itu. Dan ketika suhunya terdesak dan lemciat ganti mempermainkan gurunya maka sutong pucat sementara kenghon juga berubah mukanya. Selaka, suhu terdesak, sutong. Kita harus maju membantu. Benar, kakek iblis itu hebat, kenghon. Yang membuat suhu bingung adalah penukar bayangannya itu. Lemciat mempergunakan Hoan Eng Sud. Kita bergerak, bantu suhu dan kenghon yang tidak banyak bicara lagi membentak ke depan tiba-tiba sudah membantu gurunya dan sutong pun ikut bergerak ke depan, mencabut pedangnya dan tangan kiri melepas pukulan petir. Dan ketika kenghon juga melakukan hal yang sama dan dua pemuda itu sudah membantu gurunya maka peklui kong malu dan merah mukanya. Keparat, malu aku dibantu kalian, kenghon. Kalau kakek ini tidak benar-benar luar biasa dengan ilmu hitamnya tentu kalian ku tendang keluar. Maaf, lemciat mempergunakan Hoan Eng Sudnya, suhu. Kalau tidak dikeroyok barangkali dia tak akan roboh. Benar, sutong di sana menyembung. Ilmunya ini ilmu siluman, suhu. Tak usah malu karena dia pun curang. Haid dan sutong yang membentak dengan pedang di tangan kanan sementara pukulan petir di tangan kiri tiba-tiba melihat bayangan lawan, tepat di sebelah kirinya dan dibacoklah bayangan itu. Tapi ketika pedangnya menembus kosong dan pukulan pun serasa mengenai mahluk halus, lenyap dan amblas begitu saja tiba-tiba pemuda ini terlempar ketika sebuah hembusan angin menyambar tengkuknya. Haha, aku di sini, bocah. Lihat des-des. Sutong terbanting bergulingan. Memang dia tahu bahwa Hoan Eng Sud memang hebat, ilmu penukar bayangan ini dapat membuat pemiliknya berpindah-pindah tempat tanpa diketahui di mana sebenarnya. Lemciat bisa muncul di sana-sini tapi sebagian besar semu, bukan sejatinya dan tentu saja menghadapi ilmu berbau hitam begini sutong kewalahan. Dan ketika dia melompat bangun sementara kenghon di sana juga berteriak ketika tertiup pukulan lemciat. Maka hanya guru mereka sendiri yang dapat bertahan menerima pukulan lawan, mengerahkan sinkangnya. Dan dengan sinkangnya ini peklui kong tak terpelanting setelah menancapkan kaki kuat-kuat di atas tanah. Dan ketika guru dan murid menjadi permainan Hoan Eng Sud di mana lemciat akhirnya membentak dan memperkuat daya ilmunya itu maka seratus atau seribu bayangan hantu selatan sekonyong-konyong tampak di mana-mana hingga dua pemuda itu pusing. Tutup metu kalian, jangan dilihat peklui kong, yang terkejut melihat perubahan ini tiba-tiba berseru pada muridnya. Kenghon dan Sutong melaksanakan itu namun terlambat, tiba-tiba pusing dan roboh sendiri, gedebak-gedebuk. Dan ketika dua pemuda itu mengeluh terguling dan lemciat dibalik ilmu hitamnya terkekeh. Aneh maka BH Ili dan kakaknya tiba-tiba melengking dan menyambar pedang di atas tanah. Lociam pual, kalau Sutong dan Kenghon tak dapat membantumu yayarlah kami maju menggantikan. Kakek ini jahat, mari kita basmi dan bunuh dia. Sing-sing dan BH Ili yang melengking marah membentak lawannya tiba-tiba menusuk dan membacok, menggerakkan pedangnya namun sama seperti Sutong ia pun menembus bayangan kosong. Lemciat seolah roh halus dan memekiklah gadis itu. Dan ketika kakaknya juga melakukan hal yang sama namun mendapat kenyataan yang sama pula maka lemciat mengibas dua gadis itu dengan pukulan jarak jauhnya. Haha, kau pun tak dapat mengalahkan aku, anak-anak. Robohlah dan menyingkir, beres-beres dua enci adik itu mengeluh, terlempar dan tak dapat menahan diri namun bergulingan meloncat bangun, menyerang lagi dengan nekar dan peklui kongsi kakek gagah kagum. Dua enci adik itu membantunya namun lagi-lagi mereka terlempar. Dan ketika kejadian itu berulang enam-tujuh kali dan hanya karena dia selalu melindungi kalau lemciat hendak menotok roboh gadis itu maka pendekar ini berseru agar mereka mundur, membawa pergi Sutong dan Kenghon. Kakek ini hebat, biar aku saja yang menghadapinya. Kalian pergilah, bawa muridku dan kalian selamatkan diri. Tidak, BHI melengking. Kau datang juga hendak menolong kami, lociampuwe. Kalau kami mampus biarlah itu terjadi. Kami tak mau mundur ataukah saja yang pergi dan bawa murid-muridmu itu. Hektometer, mana mungkin kakek ini terbelalak, semakin kagum. Aku saja kewalahan menghadapinya, Nona. Kalian pergilah dan biar aku yang melindungi dari belakang. Tidak kali ini BHI Pui berseru. Kau yang pergi atau kita semua menghadapi iblis ini, lociampuwe. Kami tak takut, mampus dan biar kami membalas sakit hati kami. Hektometer, baiklah, peklui kong merasa tak berdaya. Kalian gadis-gadis yang keras hati, Nona. Kalau begitu keinginan kalian baiklah kita hadapi kakek iblis ini dan hati-hatilah lalu melindungi diri dari setiap pukulan sinkang dan coba membalas dengan pukulan-pukulan petirnya kakek ini kembali menghadapi lemciat. Sayang tak berhasil baik karena lemciat berlindung di balik ilmu hitamnya. Dan ketika BHI Li kembali terlempar oleh sebuah tamparan maka BHI Pui ganti menyusul dan terlepas pedangnya. Plak-plak, dua gadis itu merintih. Pukulan lemciat kali ini tak dapat dicegah si kakek gagah, karena saat itu peklui kong juga menangkis sebuah angin pukulan yang menyambar dari belakang. Dan ketika dua enci adik itu merintih dan terlepas pedangnya maka lemciat tertawa bergelak dan tiba-tiba memecah bayangannya menjadi sepuluh orang. Wutsiut, peklui kong terkejut. Saat itu dia baru terhuyung menangkis sebuah pukulan, tiba-tiba melihat sepuluh bayangan sekaligus mengelilinginya, tak ayah berubah mukanya dan dari mana-mana menyambar pukulan bertubi-tubi. Dan karena dia tak dapat memilih bayangan mana yang kira-kira lemciat adanya maka kakek ini berseru keras mencabut ikat rambutnya, menangkis. Des-des. Si kakek terkecoh. Sepuluh bayangan yang ditangkis ternyata palsu adanya, semuanya bukan lemciat yang asli. Dan ketika dia terhuyung karena terbawa oleh pukulannya sendiri maka saat itulah lemciat yang asli berkelebat muncul di atas kepalanya. Haha, mampus kau, Lewi Kong. Sekarang kau tak berdaya, bum. Kakek itu menjerit, kepalanya dihantam dari atas dan terlemparlah kakek gagah itu. Lewi Kong tokoh utara ini terguling-guling, secara curang dan licik hantu selatan itu menyerangnya. Dan ketika dia mengeluh dan kepala serasa pecah dihantam pukulan lemciat maka saat itulah lemciat menggerakkan tangan kirinya dan puluhan jarum-jarum kuning menyambar tokoh utara ini, dikelit tapi tiga batang jarum tetap mengenainya, pedas dan gatal. Dan ketika kakek itu menyadari bahwa jarum yang amat berbahaya dan beracun menusuki tubuhnya maka di saat itulah lawan berkelebat menghilang dan tahu-tahu sudah mencengkeram kepalanya untuk dicengkeram hancur. Haha, roboh kau, Lewi Kong. Sekarang kau mampus. Kakek ini terkejut. Saat itu dia mau menangkis namun kedua lengan tak dapat digerakkan. Jarum yang menancap di tubuhnya kiranya dengan cepat sudah menyebar racunnya, seluruh tubuh menjadi kaku dan kakek ini kaget bukan main. Lewi Kong memakil lawan dengan muka pucat. Dan ketika serangan tak dapat dihindarkan lagi dan lemciat tertawa bergelak dengan cengkeraman mautnya, Dua jari telunjuk dan tengah siap mencoblos met celawan yang tentu akan seketika hancur, tiba-tiba berkelebat sinar putih menyilaukan metu diiring bentakan yang mendirikan bulu Roma. Lemciat, tahan seranganmu, kerat dan kelingking lemciat yang putus di babat sinar menyilaukan ini tiba-tiba sudah menarik serangannya dan secepat kilat membanting tubuh bergulingan. Hai ya ah ah! Lemciat kaget bukan main. Saat itu dia tinggal merobohkan lawan, peklui Kong sudah tak dapat menggerakkan tangannya karena seluruh tubuh mendadak kaku, akibat racun dari jarum yang menyebar cepat. Dan ketika kakek itu roboh namun lemciat buntung kelingking kirinya, yang terus bergulingan dan meloncat bangun maka berdirilah di situ seorang laki-laki gagah yang mengenakan caping lebar. Golok maut. Semua tertegun. Lemciat terbelalak namun Bihaili dan kakaknya girang bukan main. Mereka itulah yang tadi berteriak dan menyebut nama ini, nama golok maut yang akhir-akhir ini mengguncang dunia Kang O. Dan ketika golok maut, laki-laki yang tegak dengan tubuh tak bergeming itu mengangguk pada Bihaili dan Bihai Pui, dua enci adik. Maka di sana lemciat tergetar dan lelui Kong tokoh utara itu mengeluh. Kau telan ini, cepat. Dua pil hijau melayang ke mulut kakek ini. Entah bagaimana tau-tau pek, Lui Kong telah menerima pil itu, yang cepat menyambar ke mulutnya. Dan ketika pil itu lenyap dan golok maut telah menghadapi lemciat, maka kakek hantu selatan ini menggereng, sadar dari kagetnya. Heh, kau golok maut, anak muda? Tak perlu banyak cakap. Kau pergi atau ku hajar, kakek sinting. Enyahlah dan jangan ganggu lima orang ini. Ha-ha dan lemciat yang tiba-tiba menubruk dan menghantamkan tangannya tau-tau berkelebat dan sudah menyerang si golok maut, tidak banyak cakap karena lawan menyuruhnya pergi. Tapi begitu pukulan melayang. Dan golok maut menggerakkan tangannya mendadak secepat kilat sinar yang menyilaukan matu itu berkelebat panjang. Keras. Hantu selatan menjerit. Sama seperti tadi tau-tau jari manisnya hilang, terbabat atau disambut sinar menyilaukan itu. Bukan main kagetnya. Dan ketika kakek ini merintih dan melempar tubuh bergulingan lagi maka ia terbelalak memandang si golok maut, yang telah menyimpan senjatanya kembali, di belakang punggung. Nah, kau tau rasa, lemciat. Atau kau akan kehilangan semua jarimu dan putus sia-sia. Keparat kakek ini memekik. Ku bunuh kau, golok maut. Ku keremus kepalamu dan lemciat yang menerjang lagi sambil membalut lukanya lalu menghantam dan memaki-maki si golok maut, dielak dan dikelit dan sinar putih panjang itu mau keluar lagi, mengancam. Dan ketika golok maut benar-benar mengeluarkan senjatanya dan kakek itu melengking tiba-tiba lenyaplah dia dibalik ilmu hitamnya, Hoan Eng Sud. Siut klap. Terdengar ledakan. Kakek ini melengking-lengking namun golok maut tiba-tiba mendengus, berkelebat dan lenyap pula berkejaran dengan bayangan si kakek gila, heran dan mengejutkan dan tampaklah oleh B.H. Ili betapa dua bayangan sambar menyambar seperti siluman. Dengan ginkangnya yang luar biasa golok maut mengimbangi Hoan Eng Sud, sebuah demonstrasi mentakjubkan yang hampir tak dapat dipercaya. Tapi ketika kemanapun bayangan kakek itu pergi selalu golok maut berada di belakangnya maka menjerit dan berteriaklah kakek siluman ini. Keparat, kau jangan mengintil di belakangku, golok maut. Pergilah, pergi. Ternyata kakek itu ketakutan. Setelah golok maut terbang bersama goloknya dan kemanapun Hoan Eng Sud melesat ke situ pula dia membayangi maka lemciat gelentar dan pucat memaki-maki, menyerang tapi selalu disambut sinar golok, tentu saja menarik serangannya dan jadilah kakek itu terbirit-birit berputaran. Tingkahnya seperti anak kecil yang bermain peta umpet, berusaha lari dan bersembunyi tapi lawan mengintil di belakang, mau menyerang tapi golok itu menyambut. Dan karena dua kali jarinya sudah putus di babat sinar golok dan senjata di tangan golok maut itu benar-benar maut maka kakek ini memutar tubuh dan akhirnya melarikan diri, berteriak-teriak. Golok maut, Tobat. Jangan kejar aku. Tobat tanda seru. Golok maut tak menghiraukan. Dia tetap mengejar dan si kakek akhirnya melepas jarum-jarum keemasan, yakni jarum-jarum beracun yang tadi melukai si raja petir. Tapi ketika golok maut menggerakkan senjatanya dan bunyi terang-tering menyampok keruntul sinar-sinar keemasan itu akhirnya tujuh sinar emas membalik menyambar kakek itu sendiri. Kret-kret. Lemciat meraung. Tujuh jarum beracunnya sendiri membalik menancap di tubuh, menjerit dan kakek itu terjungkal. Dan ketika golok maut berkelebat dan sinar putih bergerak tiba-tiba sebagian bahu kakek itu sompal. Aduh! Golok maut berhenti. Lemciat sudah bergulingan meraung tak keruan, menjerit dan menangis dan lucu. Rasanya melihat ini. Lemciat, si hantu selatan yang tadi bersikap sombong dan gila-gila mendadak mengenal takut, menjauh dan akhirnya meloncat bangun di sana, melarikan diri dan lenyap di balik pohon-pohon besar. Dan ketika BH Ili dan lain-lain tertegun melihat golok maut menoleh, tersenyum sejenak tiba-tiba laki-laki bercaping itu berkelebat dan lenyap pula. BH Ili, tak usah pergi sendirian. Kalian bersamalah Sutong ataupun Kenghon. Hei! BH Ili terkejut, sadar. Tunggu, golok maut. Tunggu dulu. Namun golok maut menghilang. BH Ipui juga berteriak dan mengejar, tak dijawab dan dua enci adik itu masih tetap mencari-cari. Namun ketika mereka gagal dan golok maut benar-benar telah menghilang entah kemana maka dua bayangan berkelebat dan muncullah Kenghon serta Sutong di situ. BH Ili, BH Ipui, tak usah mencari lagi. Golok maut memang aneh, tak mungkin kita temukan. Benar, bayangan lain berkelebat, peklui kong adanya. Aku juga sudah mencari-cari, nona. Dia tak ada dan aku menyesal belum menyampaikan terima kasihku. BH Ili dan kakaknya tertegun. Kenghon dan Sutong rupanya sudah ditolong guru mereka ini, bersinar-sinar memandang mereka. Tapi begitu mereka ingat apa yang telah terjadi di antara mereka dengan Sutong dan Kenghon mendadak enci adik ini meloncat pergi dan terisak. Hei, dua pemuda itu terkejut. Tunggu, BH Ili. Kami mau bicara. Benar, Kenghon juga berseru. Tunggu, BH Ipui. Aku mau bicara dan dua pemuda itu yang sudah tergerak dan mengejar ke depan lalu memberitahu guru mereka bahwa sebaiknya guru mereka tinggal di situ dulu. Mereka ada persoalan pribadi dan peklui kong mengangguk. Tadi orang tua ini telah mendengar cerita muridnya tentang perbuatan lemciat, kakek iblis terkutuk yang membuat dua pasangan itu menjadi malu dan terhina. Maka begitu muridnya mengejar dan dua enci adik itu sudah disusul cepat kakek ini menarik nafas dan menunggu di situ. Tunggu, tunggu, BH Ili. Aku mau bicara. Tapi BH Ili tak mau mendengarkan ini. Sutong meneriakinya di belakang dan tiba-tiba Kenghon juga berseru pada BH Ipui, Seng Kakak. Dan ketika dua gadis itu mengerahkan ilmu lari cepatnya namun Kenghon dan temannya juga menambah kecepatan mereka hingga jarak selalu sama tiba-tiba BH Ipui bertanya pada adiknya. BH Ili, mau apa mereka itu kira-kira? Mau kurang ajarkah? Entahlah, tapi rasanya tidak, enci. Kukira, kukira mereka mau bicara tentang apa yang sudah terjadi di antara kita. Hektometer, kalau begitu kita tunggu, berhenti saja. Tidak, jangan enci. Di hutan itu saja kita bersembunyi. Kau dan aku berpisah, biar mereka mencari apa. Benar, masa kita harus menemui mereka bersamaan? Ah, malu, enci. Biar Sutong mencariku dan Kenghon mencarimu. Kalau mereka kurang ajar kita bunuh. Tapi kalau mereka mau bertanggung jawab, HMM, kita, kita terima. BH Ipui merah mukanya. Akhirnya dia mengangguk dan setuju, sudah tiba di hutan yang dimaksud BH Ili dan di sini tiba-tiba mereka berpisah. Kenghon dan Sutong tak jauh di belakang, terus berteriak-teriak namun mereka seolah tak peduli. Inilah wanita. Butuh tapi pura-pura acuh. Dan ketika mereka sudah memasuki hutan itu dan berpisah, BH Ili ke kiri sementara BH Ipui ke kanan maka Sutong dan Kenghon tertegun. Hei Sutong berteriak. Kenapa kalian ini, BH Ili? Kami mau bicara, bukan mau apa-apa dan terbelalak melihat BH Ili ke kiri. Tiba-tiba pemuda ini berkata pada temannya bahwa dia akan mengejar gadis baju biru itu. Baiklah, aku ke kanan, Sutong. Kau kejar kekasihmu itu sedang aku mengejar kakaknya. Kenghon pun memelok, berpisah dengan temannya dan dua pemuda itu sudah mengejar kekasih masing-masing. Mereka tak mengerti sikap enci adik itu tapi sudah menyusul. Dan ketika Sutong berkelebat mengejar BH Ili maka di dalam hutan tiba-tiba pemuda itu berhasil menyambar baju pundak kekasihnya. BH Ili, tunggu, bret dan baju BH Ili yang sobek tertarik Sutong tiba-tiba membuat pemuda itu terkejut, berseru minta maaf namun BH Ili terlanjur marah. Gadis ini gusar karena Sutong merobek pakaiannya. Maka begitu dia membalik dan berhenti memutar tubuh tiba-tiba tangannya bergerak dan Sutong sudah ditampar. Keparat kau, plak-plak dan Sutong yang terlempar serta terbanting roboh tiba-tiba mengeluh dan bergulingan meloncat bangun, berseru agar BH Ili menahan kemarahannya dan kini gadis itu tegak di depan Sutong. Pemuda ini bangkit terhuyung dengan pipi bengap, tembem. Dan ketika BH Ili membentak dan berkacak, pinggang menanya apa keperluan pemuda itu maka Sutong menggigil, terbata-bata. Aku, aku mau bicara tentang itu. Tentang. Tentang apa BH Ili memotong, galak menjawab dan pura-pura tidak tahu, padahal di dalam hati tentu saja berdebaran dan mukap pun merah padam. Dan ketika Sutong berkata bahwa dia mau bertanggung jawab tentang peristiwa di malam bulan Purnama, persis yang disangka BH Ili tiba-tiba gadis ini pun tak dapat menahan rona mukanya yang semburat merah, apalagi ketika Sutong menjatuhkan diri berlutut, gemetar. Aku, aku mencintaimu, BH Ili. Aku tak mau kau pergi. Dari sampingku. Aku telah melaporkan kejadian ini kepada Suhu, dan aku mau bertanggung jawab. BH Ili terisak. Kau, kau mau, bukan? Kau tak menolak. Oha gadis itu tiba-tiba meloncat meninggalkan Sutong. Aku, aku telah menyerahkan segala galanya kepadamu, Sutong. Tak perlu ku jawab karena kau tentu mengerti sendiri. Hi Sutong berteriak, meloncat bangun. Kalau begitu kau menerimanya, gadis ini tak menjawab. Sutong akhirnya mengejar dan menangkap gadis itu lagi, mencengkeram dan terseduh-seduh lah BH Ili berhadapan dengan pemuda ini, menunduk, tak mau mengangkat mukanya. Dan ketika gadis itu mengguguk dan Sutong menjadi bingung, tak tahu apakah gadis ini setuju atau tidak tiba-tiba Sutong memeluk gadis itu, yang ternyata diam saja. BH Ili, aku, aku bingung. Kalau kau tak mau menjawab biarlah beri tandanya dengan care yang lain. Aku mencintaimu, aku ingin menciummu. Kalau kau marah tamparlah aku dan Sutong yang benar-benar mencium dan melumat bibir BH Ili ternyata tak ditampar dan BH Ili menyambut, tidak marah dan tentu saja pemuda ini semakin berani, girang. Dan ketika dia mencium bertubi-tubi hingga keduanya seakan kehabisan nafas maka BH Ili mendorong pundaknya dan berseru, menggigil. Cukup, cukup, Sutong. Kau sudah tahu jawabannya. Oha Sutong tertawa bergelak, gembira sekali. Aku bahagia, BH Ili. Kalau begitu kau menerima cintaku dan pemuda ini yang menyambar serta mau mencium kekasihnya lagi mendadak ditahan dan dialak. Nanti dulu, kau harus berjanji hektometer, janji apa? Bagaimana? Kau harus memperlakukan aku baik-baik, Sutong. Harus, harus melamarku sebagaimana gadis dilamar pemuda secara baik-baik. Ah, tentu. Suhu yang akan melamarmu, BH Ili. Aku akan minta padanya agar kau menjadi istriku. Kita sudah menjadi suami istri, gadis ini terisak. Aku, aku, arh, jahanam keparat lemciat itu, Sutong. Kalau saja tak ada dia tentu perbuatan itu tak akan kita lakukan. Sudahlah, Sutong menghibur. Semuanya sudah terjadi, BH Ili. Kita tak dapat menolak atau menghindarinya. Aku juga menyesal, tapi nasi sudah menjadi bubur. Dan kau akan bertanggung jawab, bukan? Tentu, aku mencintaimu, BH Ili. Aku akan bertanggung jawab dan Sutong yang meraih serta memeluk lagi lalu mencium dan kali ini BH Ili membiarkan, bahkan menyambut dan BH Ili terisak. Dan ketika pemuda itu berbisik bahwa dia mencintainya akhirnya keduanya terbang ke sorgan namun mendadak BH Ili teringat emcinya. Kita lihat menci BH Ili, Hektometer, Sutong puas, berseri-seri. Mereka pasti melakukan seperti apa yang kita lakukan, BH Ili. Kenghon mencintai kakakmu dan ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya pula. Kau yakin? Tentu, mari kita lihat. Dan Sutong yang bahagia menyambar kekasihnya lalu berkelebat dan mengajak BH Ili ke tempat di mana tadi Kenghon mengejar BH Ili, mencari dan tak lama kemudian mereka menemukan dua orang itu, benar saja, asik bercumbu dan berpelukan, saling cium dan Sutong berhenti, menarik kekasihnya dan tersenyum mengajak bersembunyi. Dan ketika BH Ili menurut tapi muka tentu saja merah pada maka di sana Kenghon terdengar berkata, melepaskan pelukannya. Lihat, demi Tuhan aku mencintaimu, BH Ili, ingin bertanggung jawab dan mengambilmu sebagai istri. Kita telah diikat oleh lemciat. Tapi tanpa itu pun aku tetap mencintaimu dan ingin mengambilmu sebagai istri, kekasih tercinta. Tapi kau harus melamarku, BH Ili terdengar menjawab, terisak. Aku tak ingin menjadi istrimu begini. Saja, Kenghon, kau harus melamarku dan memintaku secara baik-baik. Tentu, aku telah membicarakannya dengan Suhu, BH Ili. Dan aku yakin Suhu mau melamar dirimu untukku. Aku akan memperlakukan dirimu secara baik-baik dan bukan hanya karena disebabkan perbuatan kakek iblis itu. Lalu, ketika BH Ili tampak lega dan bersinar-sinar maka Kenghon mengajak untuk mencari temannya, Su Tong. Urusan kita selesai. Sekarang kita mencari Su Tong yang mengejar adikmu itu. Haha, tak perlu dicari Su Tong keluar dari persembunyiannya, berkelebat muncul aku di sini, Kenghon, bersama BH Ili. Dan ketika Kenghon tertegun dan muka BH Ipui merah, teringat bahwa dia baru saja berciuman dengan Kenghon. Maka BH Ili muncul dan tersenyum-senyum berkelebat menyambar ncinya itu. Enci, maaf kami agak lama di situ. Su Tong yang mengajakku bersembunyi dan tak mau mengganggu kalian, maaf, betapapun aku lega. Kau di sana ya. Mengintai, mengintai kami? Hei hei, maaf, Enci. Aku tak sengaja. Ih, kurang ajar kau dan BH Ili yang mengelak di cubit encinya tiba-tiba bersembunyi di punggung Su Tong. Aduh, tolong, Su Tong. Enciku marah. Su Tong tertawa. Setelah BH Ili menggoda encinya dan suara menjadi gembira tiba-tiba pemuda ini menarik BH Ili, menyembunyikan seng kekasih dan BH Ipui tentu saja tertegun, berhadapan dengan Su Tong tak mungkin. Mengejar adik Nfa lagi dan tertawalah Kenghon di sana. Dan ketika BH Ipui mundur dan adiknya terkekeh-kekeh maka gadis ini minta agar Kenghon membalas pada Su Tong. Eh eh, apa yang harus kulakukan? Dorong dia, Kenghon. Ambil adikku yang nakal itu, haha, dorong sendiri. Su Tong memang kekasihnya. Dan ketika suasana menjadi bertambah hangat dan BH Ipui gemas-gemas mendongkol maka BH Ili meloncat dan terbang meninggalkan hutan. Hei hei, kejar aku saja, Enci. Ayo jangan minta tolong, Kenghon. BH Ipui mendapat kesempatan. Setelah adiknya keluar dan dia tentu saja mengejar maka dua pemuda di belakangnya itu tertawa-tawa. Kenghon dan Su Tong gembira sekali karena kini mereka masing-masing sudah mendapatkan pujaannya secara baik-baik. BH Ipui mengejar BH Ili dan mereka pun saling pandang, mengangguk dan ganti mengejar dua gadis itu. Dan ketika semuanya tertawa-tawa namun dua enci adik itu tentu saja tiada maksud untuk meninggalkan dua pemuda ini. Akhirnya BH Ili tertangkap dan dicubit kakaknya, mengaduh dan minta tolong Su Tong dan akhirnya bersembunyi lagi di punggung kekasihnya. BH Ipui puas sementara Kenghon sudah mencekal lengannya. Dan ketika dua pasangan itu tampak gembira dan bahagia sekali maka Su Tong teringat gurunya dan mengajak semua kembali. Su Hu sudah menanti, mari kita ke sana. Benar, Kenghon juga teringat. Kita bicarakan ini lebih lanjut, Su Tong. Dan kita minta nasihat Su Hu. Begitulah, empat orang muda ini menghadap Pek Lui Kong, yang memang sudah menunggu. Dan ketika kakek gagah itu berseri-seri karena keempatnya tampak bahagia dan gembira maka Su Tong menjatuhkan diri berlutut memberikan laporannya. Teo Chu berhasil membawa BH Ili, mohon Su Hu memberikan restunya. Benar, dan Teo Chu juga, Su Hu, Kenghon menyambung. Teo Chu telah berhasil membawa kekasih Teo Chu dan inilah BH Ipui. Hektometer hektometer, bagus. Aku gembira, anak-anak. Dan aku turut bahagia. Pernikahan kalian dapat ditentukan dan sebelumnya tentunya kita harus baik-baik melamar kekasih kalian masing-masing. Siapakah orang tua kalian? Kami, kami hanya mempunyai seorang paman, Lociampuwe. Ayah ibu telah tiada dan kami sebatang kara, BH Ipui menjawab. Hektometer, tak apa. Kepada pamanmu itulah aku akan melamar kalian untuk murid-muridku. Siapa paman kalian itu? Kalian dari mana? Kami keluarga besar Pek Kiyok Pang, hi. Benar, kami keponakan ketua Pek Kiyok Pang yang dibunuh Golok Maut, Lociampuwe. Tapi Golok Maut pula yang berkali-kali menolong kami. Ah, Golok Maut Pek Lui Kong tertegun, bersinar-sinar. Dan dia pula yang baru menyelamatkan kita semua, BH Ili. Dan aku juga berhutang jiwa padanya. Benar, kami juga pernah ditolongnya, Suhu. Dan kami juga berhutang Budi Sutong berseru. Apa? Benar, Kenghon mendahului. Kami dua kali ditolongnya dari Maosia Omoli, Suhu. Tanpa Golok Maut tentu kami sudah menjadi korban. Iblis bertina cabul itu ya. Ah, berbahaya dan Pek Lui Kong yang tepukur dengan materduk tiba-tiba muram mukanya, bangkit berdiri. Baiklah, Golok Maut memang tokoh yang aneh, Sutong. Orang mencapnya jahat tapi nyatanya berkali-kali pula dia menolong orang lain. Sudahlah, kita pergi dan selesaikan urusan ini. Pulang? Hektometer, apakah kalian mau tinggal di sini saja? Tidak ingin mengikat perkawinan dan segera saja menjadi suami istri? Ah, tentu, Suhu. Tapi kami agaknya masih ingin berkecimpung di dunia Kang Ong lagi, menambah pengalaman. Benar, kami juga bermiat begitu, Lociampuwe. Terutama ingin mengikuti cerita si Golok Maut ini dan melihat apa yang terjadi, yang dialakukan. Hektometer, tapi kalian harus menikah dulu, baru setelah itu sesuka hati kalian. Baiklah, terserah, Suhu, dan Kenghon yang menjawab mewakili teman-temannya tentu saja girang dan mengedip pada yang lain. Memang harus menjadi suami istri dulu setelah perbuatan terkutuk lemciat. Harus memberi muka pada kekasih masing-masing dan jadilah mereka setuju. Dan karena itu tentu saja juga melegakan dan mengembirakan Bhi Linci adik. Maka Pek Lui Kong akhirnya mengajak pergi. Dan begitu kakek itu berkelebat dan empat muda-mudi ini mengikut di belakang maka arah tujuan mereka adalah Pek Kyo Pang. O-o-o-o-o-o-o-l-o-l-i-ol-o-o-o-o-o. Apa? Terbunuh? Cambusu dibunuh Golok Maut itu benar, dan tugasnya barangkali gagal, Ongnya. Kepala. Cam busu menggelinding di luar Hekian Pang ketika secara kebetulan kami menyusul. Keparat, Jahanam berdebah dan Ciongya yang marah-marah dan membentak-bentak laki-laki di depannya lalu menendang dan melempar mangkok piring, begitu marah dan gusar hingga pengawal yang menjaga di pintu pucat, menggigil dan cepat menggeser kakinya ketika Seng Pangeran melotot, hampir membuang piring ke arahnya namun untunglah saat itu berkelebat sesosok bayar. Jangan memasuki ruangan. Dan ketika bentakan dan kemarahan pangeran ini menggegerkan seisi gedung karena meja kursi dibanting dan ikut dilendang pula maka bayangan ini, seorang kakek tinggi besar berkulit hitam berseru menahan kemarahan. Ongya, berhentilah. Maaf hamba datang diutus kakak paduka. Hektometer, kau Ciongya berhenti, bersinar-sinar. Ada apa kau datang, ya lucang? Menambah kekecewaanku dan kemarahanku saja? Maaf, hamba datang diutus kakak paduka, Ongya. Paduka diminta datang dan ditunggu di gedung Uitin. Hektometer, baik dan Seng Pangeran yang menahan kemarahan dan masuk ke dalam lalu berganti sepatu dan Sudah mengikuti kakek ini, yang bukan lain ya lucang adanya si kakek Tibet, pembantu atau orang kepercayaan Coa Ongya, Pangeran Coa. Dan ketika dua orang itu datang dan ternyata di meja besar sudah duduk menunggu seorang laki-laki berusia empat puluhan maka pangeran ini duduk dan langsung menanya geram. Ada apa, Kanda? Kau memanggilku? Benar, ada sesuatu yang ingin ku rundingkan, Cite, adik C. Dan ini agaknya keuntungan bagi kita. Hektometer, selama ini kesualan. Aku tak percaya segala keuntungan, Kanda. Selama golok maut belum dibunuh maka ancaman bahaya tetap di depan mati kita. Sabarlah, jangan marah-marah. Aku telah mendengar tentang terbunuhnya Busu Tolol itu tapi belum tentu putramu ikut celaka. Ada berita mengembirakan tentang pembantu Seri Baginda yang lihai. Ciong-ia mengerutkan kening. Dia tak tahu tapi tampak terkejut dan heran mendengar ini. Maka ketika kakaknya bersinar-sinar dan dia membetulkan letak duduknya maka pangeran yang sedang menahan marah ini bertanya. Kanda, apa hubungannya pembantu Seri Baginda dengan kita? Apa kaitannya dengan semua ini? Ah, banyak. Yang jelas kita bisa berharap orang ini membunuh golok maut, Cite. Karena dikabarkan dia amat lihai dan memiliki jit seng kiam, pedang matahari. Jit seng kiam? Pedang keramat itu. Benar, dan orang ini lihai bukan main, Cite. Minimal dia setangguh si golok maut. Aku tak percaya. Golok maut itu luar biasa sekali. Kalau ada orang bicara begitu tentu dia hanya membual. Hektometer, kau tak percaya. Kalau begitu lihatlah INL, dengar kata-katanya dan coa Ong-ia yang bertepuk tangan dan menoleh ke belakang tiba-tiba telah memanggil dua orang kakek luar biasa, berkelebat dan tahu-tahu muncul di situ. Dan ketika Cik Ong-ia terbelalak dan tertegun, tak mengenal, maka kakaknya sudah memberi tanda dan dua orang itu membungkuk hormat di depan pangeran ini. Haha, kenalkah kau kepadanya? Cite, inilah dua kakek lihai dari Tiantok. Mereka adalah dua bersaudara-saudara dan Mindra. Eh, yang terkenal berjuluk Nehiha itu? Haha, benar. Kamilah orangnya, Ong-ia. Selamat bertemu dan kami baru saja diundang di sini. Mindra, kakek yang mendahului itu tertawa bergelak. Cik Ong-ia terkejut karena dia sudah mendengar nama dua kakek lihai ini, yang diusir dari India dan ternyata malang melintang di Tionggoan, kini muncul di rumah kakaknya dan tersenyumlah dia karena orang-orang lihai telah bermunculan di istana, jadi kekuatan mereka bertambah dan bertanyalah pangeran itu kapan mereka datang. Dan ketika sambil tertawa Mindra berkata bahwa dia baru saja datang, setelah bertemu golok maut maka Cik Ong-ia tertegun dan tiba-tiba mengerutkan keningnya, lagi-lagi tak senang. Kami baru tiba, dan kami membawa berita penting hektometer, tentang pembantu kaisar itu. Jadi kalian kiranya tidak, bukan saudara menggeleng, mendahului. Temannya, kami membawa berita bahwa Tiat Kak, pembantu kalian itu telah dibunuh golok maut, Ong-ia. Dan saksi utamanya adalah kami berdua. Apa Cik Ong-ia terkejut? Tiat Kak si kaki besi itu? Benar, dan dia tewas, Ong-ia. Inilah kepalanya saudara mengeluarkan sebuah buntalan, membuka itu dan menggelindinglah kepala si gundul itu, Tiat Kak si kaki besi. Dan ketika Cik Ong-ia terkejut dan undur selangkah, mukanya berubah dan kaget bukan main maka saudara, yang rupanya mengambil dan sempat membawa pulang kepala si gundul itu berkata lagi, gentar namun marah. Kami telah bertempur dengan golok maut, dan terus terang kami tak mampu mengalahkannya. Tapi ada sesuatu yang kami bawa pula, Ong-ia, berita tentang seorang anak muda lain yang juga lihaid dan sehebat golok maut. Hektometer-hektometer Cik Ong-ia menjadi acuh, berkilat-kilat matanya. Aku sangsi akan segala yang bersifat bual, sudra. Golok maut memang hebat dan rasanya tak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Sabar dulu, Seng Kakak mengulapkan lengannya. Berita yang kau dengar belum habis, Cite. Sebaiknya kau dengar dulu dan lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Dua kakek ini sudah mengakui kekalahannya dengan golok maut, kanda. Dan orang-orang kita juga tak ada yang mampu mencegah sepak terjang si golok maut itu. Aku sebenarnya tak usah dengar karena isinya hanya kekecewaan melulu. Hektometer, kau emosi. Kau terbawa oleh kematian cambusu. Bah, kematian si tolol itu untuk apa kuhiraukan, kanda? Tapi ketidaktentuan nasib puteraku membuat aku begini. Hektometer, sudahlah, sabar. Puteramu tak apa-apa. Dia selamat di Hakianpang. Bagaimana kanda tahu? Mereka ini yang bicara, Cite. Mereka telah bertebu pula dengan ketua Hakianpang itu. Benarkah? Kami tidak tahu pasti, ongnya. Tapi ketua Hakianpang itu mengamuk dan marah-marah kepada si golok maut sudra menjawab. Ah, ini belum menjamin. Bagaimana bisa dibilang tak apa-apa, kanda? Kalau ketua Hakianpang itu keluar dan marah-marah malah mungkin saja puteraku tak ada di sana. Kami yang akan membuktikannya Minra tiba-tiba berseru. Kami dapat ke Hakianpang kalau perlu, ongnya. Dan kami sudah tahu kepandaian ketua Hakianpang itu. Hektometer, sebaiknya kalian ceritakan secara urut dulu. Duduklah dan biar cerita kalian didengar adikku. Coa ongnya tiba-tiba mengangkat lengannya, menyusuh dua orang itu duduk dan Yalu Chang juga diminta mengambil kursinya. Kini lima orang itu duduk mengelilingi meja besar dan berkerutlah keningci ongnya memandang dua kakek itu. Dan ketika semuanya duduk dan dua kakek lihai ini menjadi pusat perhatian maka Minra mendahului temannya bercerita. Mula-mula kami bertemu dengan seorang pemuda lihai, dia bersenjata kanjit sengkiam. Hektometer, lalu? Lalu kami bertemu golok maut itu, ongnya. Dan kami mencacat perbandingan bahwa dua anak muda ini sama lihai. Hektometer, kau sudah pernah menyaksikan wajah si golok maut itu? Secara jelas belum, ongnya. Tapi kami tahu bahwa ia masih muda, cukup muda. Berapa kira-kira usianya? Tak lebih dari 35 tahun. Hektometer, ceritakan selanjutnya ciongnya melirik kakaknya, melihat kakaknya mengangguk dan diam-diam mereka saling memberi isyarat. Hal itu semakin menguatkan dogaan mereka akan seseorang. Dan ketika Minra menarik napas dan bersinar-sinar mengenang kejadian itu maka dia melanjutkan. Anak muda bersenjata jik sengkiam ini luar biasa, kami kalah karena dia memegang pedang pusaka. Hektometer, siapa dia? Bengtan, ongnya. Katanya si ju Bengtan. Benar. Ah, belum ku dengar nama ini. Baiklah, lanjutkan kami penasaran. Coba merampas pedang tetapi gagal. Dan ketika kami harus pergi karena pemuda itu benar-benar lihai maka kami bertemu Golok Maut. Nanti dulu. Kapan kau bertemu Golok Maut itu, Minra? Berapa lama dan di mana? Kami menemuinya di hutan Pinus, jauh dari sini. Dan waktunya kurang lebih 4 hari yang lalu. Hektometer, dan bocah si ju itu kurang lebih 6 hari yang lalu. Baiklah, teruskan lagi. Maaf, ada apa ong yang memotong ceritaku? Tak apa. Aku hanya mengukur waktu dengan keberangkatan puteraku ke Hekian Pang, Minra. Selebihnya aku tak memotong lagi. Baiklah, kami lalu bertempur. Sebenarnya bukan pertama ini kami bertanding dengan si Golok Maut, ini yang kedua. Dan karena kebetulan ada si gundul itu di sana di mana akhirnya Golok Maut kami keroyok tiga. Maka kami mengakui keunggulan lawan karena Golok Maut terlampau ampuh dengan senjatanya itu. Kami sebenarnya berlima sudara tiba-tiba menyambung. Maosya Omoli dan Hai Ngokmok Kongcu ada bersama kami, ongnya. Tapi karena mereka menghina ketua Hekian Pang itu maka wanita itu marah dan menyerang dua orang ini. Hektometer, bagaimana akhirnya? Si hidung belang itu dihajar, temannya juga kalang kabut. Hektometer, Hekian Pangcu itu cukup lihai? Benar, wanita itu cukup lihai pangeran. Dan dia berhasil mengalahkan siluman kucing dan temannya itu. Baiklah, lalu bagaimana dengan Golok Maut itu? Dia menghadapi keroyokan kami bertiga, tapi akhirnya serangan-serangannya lebih tertuju kepada pembantu paduka itu, tiat kak si gundul, Hektometer, dan Golok Maut tiba-tiba beringas dan benci sekali setelah mengetahui bahwa si gundul itu pembantu paduka, ongnya. Kebencian dia dan sinar matanya membuat orang bergidik. Dia mengampuni kami tapi tidak pembantu paduka itu sudara terbelalak, memberikan informasinya. Dan Coa ongnya maupun Ciongnya tertegun. Mereka berdesir tapi Ciongnya tertawa mengejek. Dan ketika dua pangeran itu saling pandang dan kembali mengangguk maka sudara diminta melanjutkan ceritanya. Sekarang katakan bagaimana akhirnya, kenapa kalian datang ke sini dan siapa pula Jubengtan itu? Dia pembantu Seri Baginda, Coa ongnya kali ini mendahului, tiba-tiba menjawab. Aku baru saja mendengar berita bahwa Kanda Kaisar memiliki seorang pengawal tangguh, Cite. Konon katanya lebih lihai dan hebat daripada pengawal-pengawal kita. Benar, itulah pemuda itu mindera berseru, penuh takjub dan kagum. Pemuda ini hebat sekali, ongnya. Kalau dikatakan pembantu-pembantu paduka tak dapat menandinginya memang benar. Kami berdua sendiri saja kalah. Hektometer, belum tentu ya lucang si kakek tinggi besar mendengus, tiba-tiba merah mukanya. Kami semua memang belum dapat merobohkan si golok maut, Mindra. Tapi kalau kau merendahkan kami di sini aku juga tidak percaya akan kepandayanmu. Siapa tahu kau justru lebih rendah dibanding kami. Haha, kau menantang Mindra tiba-tiba bangkit berdiri. Kalau coa ongnya memperbolahkan tentu kami berdua ingin main-main denganmu, ya lucang. Kami sudah mendengar namamu tapi juga belum melihat kepandayanmu. Aku pun juga begitu. Kalau kau menghina aku dan teman-temanku maka sebaiknya kita mengadu kepandayan dan lihat siapa yang besar mulut. Haha, boleh namun coa ongnya yang mementak menyuruh mereka duduk kembali lalu berseru agar pertikaian itu dihentikan dulu. Mindra, di tempat ini tak boleh kalian bertempur. Kalau ingin berkelahi boleh, tapi di belakang, jangan di sini. Sebaiknya kalian terangkan dulu apa maksud kedatangan kalian dengan membawa pula kepala si kaki besi itu. Kami ingin mencari orang-orang pandai, ingin mengalahkan si golok maut. Kalau di sini ada orang-orang lihai yang dapat bekerja sama dengan kami tentu kami ingin bergabung dan melaksanakan keinginan kami untuk merobohkan si golok maut. Hektometer, di sini orang-orang lihai banyak, tapi maksudmu kurang jelas ku terima. Apakah kau ingin menjadi pembantu-pembantu kami? Haha, tidak, ongnya, kami ingin hidup bebas dan tidak terikat. Kami datang hanya untuk maksud mencari teman, mengalahkan si golok maut itu. Tapi kalian dapat bekerja untuk kami. Kami dapat memberimu kedudukan dan uang. Benar, si kaki besi sudah tewas, Mindra. Kalian menggantikan dirinya dan bersama moko atau halucang kalian tinggal di sini. Hektometer, cukupkah berharga? Sudara berkata mengejek. Istana tak memiliki orang-orang tangguh, ongnya. Kecuali pemuda bernama Bengtan itu. Tapi dia pun musuh kami. Kami penasaran, ingin merobohkan si golok maut tapi juga pemuda si ju itu. Hektometer, kalian sombong. Kalau di istana tak ada orang-orang tangguh tentu kalian tak kemari. Eh, bilang saja kau ingin menjajal para pengawalku, Mindra. Bahwa kalian ingin membujuk ya lucang atau moko untuk menghadapi golok maut. Choa Ongya berseru, tiba-tiba dapat menangkap maksud pembicaraan kakek India itu dan sudara tertawa bergelak. Kakek ini berdiri dan memandang temannya. Dan ketika temannya juga tertawa dan bangkit memandang ke kiri maka Mindra berseru. Ongya, baiklah kami berterus terang. Tapi jangan suruh moko kakak beradik membokong kami, siut dan tangan kanan kakek ini yang bergerak ke belakang tiba-tiba sudah menangkis seruntuh sebatang anak panah kecil, langsung mematahkannya dan muncullah di situ dua kakek iblis yang berkelebat dengan bentakan marah. Dan ketika mereka sudah berdiri di depan dua kakek tinggi kurus itu dan Hekmoko yang berangasan membentak lebih dulu maka iblis muka hitam ini melengking. Mindra, tak usah sombong. Kalau kau ingin membujuk kami untuk meninggalkan tempat ini maka adalah tidak mungkin. Kau bisa bersahabat dengan kami tapi harus mengabdi Choa Ongya, atau kau pergi dan pulang tinggal nama. Haha, ini Hekmoko Mindra tertawa, berseri-seri. Bagus sekali, Moko, dan ucapanmu benar. Kami perlu tenaga-tenaga yang dapat diandalkan untuk menghadapi si golok maut itu. Kau tak dapat menyuruh kami pergi, kecuali atas perintah Choa Ongya. Haha, Choa Ongya dapat kami tundukan. Moko, tapi cobalah kita main-main dulu untuk melihat kepandayan masing-masing. Jangan di sini, tahan Choa Ongya yang tiba-tiba maju dan memerci perlahan sudah menghadapi kakek-kakek yang aneh ini. Kalian tak boleh bertempur di sini, Mindra, tapi di belakang. Hektometer, tahu aku. Kiranya kalian hendak membujuk dan membawa pergi para pembantuku untuk membantu kalian. Heh, mereka orang-orang kepercayaanku, Mindra. Kalau kau membujuknya percuma, lebih baik kita bertaruh dan siapa kalah harus mengikuti keinginan si pemenang. Hehe, maksud paduka. Boleh kalian bawa Moko dan Yalucang kalau kau menang, Mindra. Tapi kalau kau yang kalah maka kalian berdua harus bekerja di sini, tunduk kepadaku. Bagus, boleh dan Mindra yang tertawa penuh kepercayaan diri tiba-tiba berkelebat dan mendahului ke belakang, di sana temannya juga bergerak dan menanti di belakang. Dan ketika Moko dan lain-lain juga berkelebat dan menyusul di belakang maka dua kakek India itu sudah berhadapan dengan lawan-lawannya, aneh. Heh, siapa maju lebih dulu? Aku hek Moko yang berangasan melompat lebih dulu, mencabut tongkatnya. Kau sombong dan pungah, Mindra. Mari kita main-main dan lihat selapa yang roboh. Tidak coa ong ya berseru. Mereka berdua datang bersama, Moko. Dan mereka menantang kalian semua. Lebih baik kalian bertiga maju berbareng dan robohkan dua kakek yang pungah ini. Eh, Mindra terkejut. Kalian mau maju keroyokan bukan kami yang menghendakinya, Mindra, melainkan kau. Kau yang merendahkan dan menghina orang-orangku. Kalau kau berani yayarlah pertandingan ini cepat selesai dan hadapi mereka bertiga. Atau, kalau kau takut tentu saja boleh bertanding satu lawan satu tapi segera ku tahu bahwa kalian orang-orang yang penakut. Haha, boleh, coa ong ya. Kalau begitu kami terima dan kami tidak takut. Majulah, aku dan sudra selap menghadapi mereka bertiga. Coa ong ya girang. Dia telah berhasil memojokan dan mendahului pembicaraan, dua kakek ini telah disinggung kegagahannya dan tentu saja mereka menerima, atau bakal dicap penakut. Dan karena dia ragu apakah pertandingan seorang lawan seorang cukup dapat dihadapi oleh tiga pembantunya, karena dia telah mendengar kelihayan dua kakek India ini maka dengan cerdik langsung saja dia mengajak pertandingan serentak, dua lawan tiga dan inilah siasatnya untuk memperoleh kemenangan. Dua kakek lihai itu harus dapat dijadalkan pembantunya sebagai pengganti tiat kak yang tewas, yang kepalanya telah disingkirkan dan tadi dibawa dua kakek lihai ini. Maka begitu Mindra berhasil desudutkan dan mau tidak mau harus menerima pertandingan itu, karena mereka telah menghina dan merendahkan tiga pembantunya maka dua orang itu bersiap-siap ketika Yalu Chang dan Pek Moko serta Hek Moko diberi isyarat. Kalian hadapi mereka ini, dan robohkan. Moko kakak beradik mengangguk. Yalu Chang juga sudah melompat maju dan kakek tinggi besar ini menggeram. Sebenarnya dalam setiap pembicaraan tadi kakek ini sudah menaruh ketidaksenangan kepada dua kakek tiantok ini, mereka dianggapnya sombong meskipun tak malu-malu mengakui kekalahannya dengan golok maut. Mungkin tak usah malu karena golok maut memang hebat, juga karena semua orang di istana tak ada yang dapat mengalahkan golok maut itu, jadi tak usah malu. Namun karena sikap, Mindra maupun Sudra dianggap merendahkan mereka bertiga dan rupanya kakek-kakek India ini enak saja mau menyuruh dia dan Moko mengikutinya untuk membantu mencari golok maut. Sebagai pelampiasan nafsu tak mau kalah dan rasa penasaran dua kakek itu maka Yalu Chang tentu saja teir singgung, kini menggeram dan bersama Moko kakak beradik dia sudah berhadapan dengan dua orang lawannya itu. Dan begitu Mindra maupun Sudra tertawa mencabut senjata mereka, cambuk dan nenggala maka di sana Choa Ongi tiga berseru agar mereka tidak membunuh dua kakek India itu, yang membuat Sudra merah mukanya tapi kawannya justru tertawa bergelak. Haha, aku pun tak akan membunuh lawan-lawanku ini, Ongi ya, melainkan menundukan dan menyuruh mereka ikut kami untuk mencari golok maut. Hektometer, kau bodoh. Golok maut adalah musuh kita semua, Mindra. Kalau kau mau bergabung dengan kami justru kalian memperoleh keuntungan yang banyak. Sudahlah, kalian bertanding dan ku jaminin para pembantuku tak akan membunuh kalian. Haha, kentut busuk dan Mindra yang membentak menggerakkan nenggalanya tiba-tiba harus berkelit dan menangkis ketika tiba-tiba Hekt Moko menyerangnya lebih dulu, bergerak dan sudah membentak dirinya dan tongkat iblis hitam ini menyambar. Dan ketika Mindra mengelak dan menangkis dengan nenggalanya maka berpijarlah bunga api di susul suara yang nyaring. Terang. Dua orang itu terpental. Mindra terkejut karena tenaga Moko ternyata kuat sekali, mampu menggutarkan dan mementalkan senjatanya, meskipun senjata di tangan iblis hitam itu juga terpental. Dan ketika Moko membentak kembali dan sudah menggerakkan tangan kanannya, karena tongkat dipegang tangan kiri yang masih lengkap jarinya, karena dulu kelima jari tangan kanan iblis ini habis dibabat gelok maut, Maka dengan tongkat di tangan kiri dan bukulan-bukulan di tangan kanan Hekt Moko sudah menyerang dan menghujani lawannya dengan serangan-serangan cepat, ganas dan bertubi-tubi dan akhirnya Mindra berseru keras, menggerakkan tubuhnya dan mulailah dua orang itu bertanding. Tongkat kembali bertemu nenggala dan sama-sama terpental, hal yang membuat Mindra semakin kaget karena Moko benar-benar tangguh. Tapi ketika dia tertawa bergelak dan menyambut serta membalas serangan-serangan lawan maka di sana Pek Moko juga sudah menyerang temannya dan ia lucang membantu dengan semburan apinya. Dar-dar! Lima orang itu segera bertanding. Mindra akhirnya terkejut ketika tongkat di tangan Pek Moko juga tak kalah dasyat dengan tongkat di tangan Hekt Moko. Namun ketika dia meledakan cambuknya dan serangan demi serangan ditangkis dan dibalas dengan tak kalah cepat akhirnya sudara harus berkelebatan dan memuji kehebatan lawannya. Kau serang siapa saja, Yalu. Jangan terpanjang kakek ini Pek Moko berseru, memberi siasatnya dan kakek tinggi besar itu mengangguk. Kakek ini akhirnya mengerti dan berpindah-pindahlah dia menyerang yang dekat, sebentar sudara dan sebentar kemudian Mindra. Jadi kakek tinggi besar ini bebas menyerang siapa saja, tentu saja serangannya tak dapat diduga dan Mindra maupun temannya terkejut. Semburan api dan tenaga Wee-Keng yang dilepas kakek Tibet itu cukup menggetarkan. Kilatan api atau hawa panas mulai melingkupi jalannya. Pertandingan Sudara maupun Mindra harus mengerahkan sinkang untuk menahan hawa panas ini. Dan ketika pertandingan semakin seru karena Yalu si tokoh Tibet bisa menyerang bebas tanpa dapat diketahui siapa ya akan diserangnya kemudian maka dua kakek India itu akhirnya terdesak. Haha, kalian lihat, Mindra. Tiga orang pembantuku bukanlah manuslah manusia bodoh yang rendah kepandainya. Kalian terdesak, menyerah saja daripada dihajar kena pukulan.